Halo Enjoyner, bertemu lagi bersama saya Pahmi yang sangat meresahkan Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul The Wall Dimana film ini mengisahkan seorang tentara yang bertahan hidup di gurun pasir yang sangat panas Dengan penembak Jitu yang sangat misterius Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya Film diawali dengan kedua penembak Jitu Mereka sudah berada di gurun itu, namun tidak ada sekali musuh yang terlihat Ia bernama Aizi, sedangkan rekannya ia bernama Sersan Matiu Tampak di sekitarnya sangat sepi sekali Menurut Izi, masih ada seorang sniper yang membunuh para penjaga pembangunan Izi melihat para korban tertembak di bagian kepala Sersan Matiu sudah sangat kepanasan sekali Sehingga mereka berduapun keluar dari persembunyiannya Sersan Matiu berbicara bahwa mana mungkin seorang tentara Irak kuat bertahan di gurun yang sangat panas Sersan Matiu pun bersiap-siap untuk mengambil radio yang ada di bawah Sedangkan Izi, ia hanya melihat keadaan di sekitar Sersan Matiu pun memulai untuk mengambil radio Melihat mayat yang tertembak oleh sniper Sersan Matiu pun menyuruh Izi untuk mengawasi tembok itu Namun, teropong yang Izi pakai menjadi buram Ternyata, teropong itu milik temannya yang bernama Din Yang sudah meninggal Sersan Matiu pun memberitahu Izi bahwa tempat ini sudah tidak beres Korban yang tertembak pun mereka semua tertembak di bagian kepala Izi pun menyuruh Sersan Matiu untuk segera pergi dari tempat itu Tak lama kemudian, Sersan Matiu pun tertembak di bagian perut Sehingga Izi memutuskan untuk membantunya Sniper itu pun mencoba untuk menembak Izi Izi dengan menggunakan formasi zigzag Ia mencoba mengoceh sniper itu Namun, kaki Izi tertembak Sehingga Izi pun harus berlindung di sebuah tembok Izi sangat kesakitan sekali Izi melihat Sersan Matiu sangat kesakitan Yang berada di tengah gurun dengan perut yang terluka Izi pun mencoba meminta bantuan Dan menyuruh Sersan Matiu untuk menggunakan terniket Agar luka Sersan Matiu sedikit terobati Izi juga yang mengingat lukanya Agar darahnya tidak terus keluar Izi mencoba menyalakan radio untuk meminta bantuan Namun, radionya rusak tertembak oleh sniper itu Sersan Matiu menyuruh Izi untuk mencari Dimana letak sniper itu Namun, Izi tidak mengetahui dimana letak sniper itu Izi hanya menyuruh Sersan Matiu untuk terus bertahan hidup Izi pun mencoba mengambil tropong miliknya Dan Izi pun mencoba membongkar tembok itu Dan ternyata malah tangan Izi terluka kembali Karena tertimbak oleh bebatuan tembok Izi pun mulai memasangkan tropongnya Sekarang, Izi merasa sendirian Karena menurutnya Sersan Matiu sudah mati Izi mencoba mengeluarkan pelurunya yang bersarang di kakinya Izi menggunakan beberapa perban untuk menghentikan aliran darahnya Hari pun semakin panas Dimana ia mendapatkan sebuah telepon dari markasnya Ia melaporkan kejadian yang telah menimpannya Komandannya memberitahu Izi bahwa Bantuan akan segera datang Disini, Izi tidak mengerti ia berbicara dengan siapa Lalu, komandannya menyeru Izi menembak ke udara Namun, Izi tidak mau Karena posisinya sudah dikunci oleh sniper misterius Akhirnya, Izi pun menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan musuhnya Musuhnya berbicara bahwa ia ingin kenal dengan Izi Namun, Izi tidak mengenalkan data-datanya kepada musuhnya Izi pun mencoba melihat apa yang ada di balik tembok Namun, ia hanya melihat tumpukan-tumpukan sampah Izi mencoba melacak keberadaan penembak jitu itu Dengan cara menghitung jarak si penembak Namun, hitungannya belum sama dengan apa yang ia bayangkan Izi memberitahu musuhnya bahwa Yang ia tembak adalah pegawai pipa untuk perbaikan ekonomi Izi melihat sebuah radio milik temannya yang sudah gugur Musuhnya pun berbicara kepada Izi Izi bahwa jika ia tidak berbicara Ia akan menembak sersan Matthew Izi pun dengan merayap Ia mencoba mengambil radio itu Izi pun membagi ceritanya kepada musuhnya Agar sersan Matthew tetap selamat Musuhnya juga meminta Agar ia menceritakan Den temannya Izi yang sudah gugur terlebih dahulu Musuhnya sudah sangat paham dan mengetahui gerak-gerik dan kelemahan Izi Izi pun meminum air dari pelpesnya Namun, airnya tidak cukup untuk kebetuhan tubuhnya Musuhnya juga mengetahui bahwa Tropong yang dibawa oleh Izi itu rusak Musuhnya juga mengetahui bahwa Izi sedang dehidrasi Dan menembak antena milik Izi Izi sudah sangat stres Mendengar musuhnya Terus mengolok-ngoloknya Menurut Izi Ia seperti hidup di balik bayang-bayang kematian Izi benar-benar sudah sangat lemas Kali ini, Izi mencoba menembak senjata yang digunakan oleh musuhnya Izi mencoba melihat di sekitaran Ia tidak melihat adanya gerak-gerik Dan Izi mencurigai bok besar dan sebuah tumpukan limbah Izi mengetahui bahwa Di hadapannya bukan penembak sniper biasa Melainkan seorang malaikat maut Musuhnya menanyakan tujuan Izi datang ke sini Dan menyuruh Izi untuk mengatakan semuanya Sekarang Izi hanya bisa pasrah Lalu musuhnya mengancam Izi Izi pun memunyai sebuah ide untuk mengecoh musuhnya Dengan menggunakan orang-orangan Sambil Izi melihat keberadaan musuhnya Namun usaha Izi sia-sia Musuhnya pun menertawakan Izi Lalu angin pun bertiup kencang Dimana ini adalah kesempatan Izi untuk mengecoh musuhnya Izi pun memberikan diri untuk mengambil radio itu Izi pun berhasil mengambil radio itu Izi kembali ke balik tembok itu Ia hampir saja tertembak oleh musuhnya Musuhnya semakin mengancam Izi Izi pun mendapatkan sebuah tas milik Din Dan menemukan air dan sedikit makanan Sekarang Izi sudah merasa sedikit lega Izi pun mencoba menyalakan radionya Namun radionya juga rusak Sama teropongnya juga rusak Izi melihat Sresan Matthew masih hidup Sresan Matthew sedikit-sedikit menggerakkan badannya Dan memberikan kode kepada Izi Izi senang sekali melihat Sresan Matthew masih hidup Sresan Matthew mencoba meraih senjatanya dengan perlahan Izi juga memberitahu letak si penembak Jitu Sementara si penembak Jitu itu Mulai mengincar Sresan Matthew Namun angin kencang menutupi pengelihatannya Akhirnya Sresan Matthew pun berhasil meraih senjatanya Penembak Jitu itu mengancam Izi Akan menembak kepala Sresan Matthew Jika Sresan Matthew melawannya Sresan Matthew pun bersiap-siap di posisinya Si penembak Jitu itu pun mencurigai Izi Ia berbicara dengan Sresan Matthew Izi pun menembakkan beberapa tembakan ke udara Untuk mengecoh musuhnya Sresan Matthew pun menembak ke arah limbah itu Namun tak ada satupun yang berhasil Si penembak Jitu itu pun menembaknya di bagian tangan Sehingga Sresan Matthew pun kesakitan Sresan Matthew dengan kesakitan Ia merayap untuk berlindung Namun si penembak Jitu itu pun menghabisi Sresan Matthew Dengan menembaknya di kepala Disini Izi semakin ketakutan Izi pun menangis karena ia merasa sudah membohongi rekan-rekannya Izi mulai lagi memperbaiki radionya Namun radionya pun tetap saja error Hari pun menjelang sore Izi pun terbangun Izi mencoba berkomunikasi dengan musuhnya Namun kali ini musuhnya tidak berbicara sedikit pun Izi pun mencoba mengambil senjata milik Sresan Matthew Ia pun berhasil mengambilnya Izi pun bersiap-siap di posisinya Dan ia juga melihat helikopter bantuan sudah datang Izi pun mulai merobohkan tembok itu Ketika tembok itu roboh Izi pun sudah siap menembak dan sudah mengetahui posisi musuhnya Izi pun berhasil menembak sniper itu Dan bantuan pun berhasil menemukan posisi Izi Akhirnya Izi pun dibawa dan diberi sebuah pertolongan Di dalam pesawat pun mereka masih saja ditembaki oleh para sniper lainnya Sehingga pesawatnya pun jatuh dan film pun selesai Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa like and subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Enjoy!